Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the family. Selamat siang, Gerson, dimana saja Anda berada, senang banget saya ini bisa kembali hadir, menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Kalau Anda bersama kami di IG, kami menjanjikan akan ada obrolan langsung bersama dengan Fakultas Interdisiplin UKSW dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama siapa dulu Ibu, Ibu Titi S. Prabawa. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak, terima kasih. Selamat siang, Bu. Sehat luar biasa. Suaca gimana, Bu, di salah tiga? Ya, cukup mendung ini, lumayan mendung dan sering hujan sih kalau di salah tiga. Juga udaranya dingin ya, biasanya. Enak ya, Bu. Ya, lumayan. Ya, enak-enak di salah tiga. Ini agak cerah. Sedikit lebih cerah biasanya. Tidak hujan. Sama, Bu, di Semarang juga nih. Cerah. Cenderung panas ya. Nah, kemarin sempat hujan terus. Hari Sabtu kalau nggak salah tuh. Aduh, hujan nggak berhenti. Terusan. Ya, sudah musim. Sudah musim hujan. Yes, baik. Terima kasih banget, Bu, Apa, Titi ya. Terima kasih untuk kerjasamanya bersama dengan Good News yang terjalin selama ini. Dan ini spesial dengan Fakultas Interdisiplin ya. Bu, kita bakal ngobrol karena kita punya tema yang cukup asik ya. Mengenal Program Studi Doktor Studi Pembangunan FID UKSW ya. Bia Fakultas Interdisiplin ya. Seperti itu. Bu, Titi, kalau sistem perkulian di Program Studi Doktor Studi Pembangunan atau biasa kita kenal dengan DSP ya? Lebih familiar itu ya? Iya, DSP. Boleh dijelaskan, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebetulnya perkulian kami itu kan karena program dokter, sehingga ini by research. Jadi, basisnya adalah research, sehingga mahasiswa tidak banyak perkuliannya. Jadi, perkuliannya diselenggarakan pada tahun pertama saja. Dan selanjutnya mereka lebih banyak bekerja mandiri dan juga bersama pembimbing. Tetapi, sebagai Program Studi tentu kita tidak melepaskan mahasiswa berdiri sendiri sepenuhnya. Tetapi, kami juga membantu mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti workshop. Jadi, setiap satu tahun itu biasanya kami mengadakan tiga kali workshop. Mahasiswa hadir di kampus untuk bersama-sama dengan para pembimbing dan juga para dosen yang lain. Mendampingi mahasiswa-mahasiswa doktoral kita. Kita melihat atau mencoba untuk membantu mereka ketika mereka sedang melaksanakan penulisan atau untuk kegiatan-kegiatan lapangan mereka. Seperti itu. Jadi, satu tahun pertama saja yang kuliah. Kemudian, tahun kedua sampai dengan tahun keempat. Itu lebih banyak workshop di kampus. Tetapi tidak setiap, artinya satu tahun hanya tiga kali. Jadi, mahasiswa hadir di kampus selama kurang lebih satu minggu. Itu yang wajib seperti itu. Oke. Kalau doktor studi pembangunan itu, biasanya ditemukan selama berapa lama, Bu? Lebih singkat dari S2? Atau justru lebih panjang? Karena mengingat ya, kalau doktoral itu kalau mikir itu, aduh, masih lebih klik ya. Karena yang dilakukan adalah penelitian. Biasanya disebut dengan disertasi ya, Bu, ya? Itu kan? Ya. Benar ya. Itu kan kayaknya lebih deep banget ya. Lebih rinci. Nah, biasanya temukan berapa lama, Ibu? Kurang lebih empat tahun sih. Masa studi normal empat tahun. Tetapi mahasiswa yang mungkin rajin, bisa tiga tahun. Seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Bisa. Masa studi normalnya empat tahun. Itu, Gunsul. Ya, kalau Anda tertarik untuk bergabung ya, sama seperti doktor, doktoral, gelar doktoral yang lain, hanya ini lebih aktifnya di tahun pertama, Ibu, ya? Karena pembelajarannya kan, basicnya penelitian, ya? Jadi, waktu-waktu lah pembelajaran yang muatannya keharusan itu, nanti bakal yang dilakukan adalah penelitian. Oke, itu sistem perkuliannya semacam itu, Ibu Titiya. Nah, interdisiplin dalam doktor studi pembangunan. Nah, silakan mungkin Ibu Titi bisa dijelaskan. Iya. Jadi, yang dimasukkan dengan interdisiplin di sini adalah mahasiswa itu diharapkan memanfaatkan lebih dari satu perspektif untuk mengkaji kasus-kasus dalam pembangunan seperti itu. Jadi, misalnya mereka bisa menggabungkan pendekatan dalam keilmuan sosiologi dan ekonomi atau ilmu politik, misalnya, seperti itu. Jadi, kami mengharapkan mahasiswa bisa memanfaatkan perspektif dari lebih dari satu keilmuan dalam kasihan mereka, seperti itu. Oh, iya, iya. Semuanya bisa dihubungkan, ya, Bu. Karena yang disebut dengan studi pembangunan itu, kita bisa membangun setiap lini yang, lini disiplin ilmu yang pernah kita tempuh, ya? Mungkin ekonomi, mungkin juga, apalagi itu, kalau administratif, ya, Bu. Anda juga mungkin membutuhkan untuk membangun di lini Anda juga bisa, ya. Interdisiplin yang dimaksud, itu ternyata. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Bu. Apa namanya, Bu Titi. Lalu, yang selama ini sudah berjalan, Bu, di doktoral ini, doktoral studi pembangunan, peminatnya, ya, rata-rata lebih banyak condong kemana, nih, Bu, kalau Bu Titi boleh sampaikan. Oke. Sebetulnya agak sulit mengatakan condong kemana. Kami punya mahasiswa dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Ada yang aktivis, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang pejabat juga, seperti itu. Jadi, sangat bervariasi. Bahkan ada juga yang jurnalis, misalnya, atau dokter, seperti itu. Jadi, memang latar belakangnya sangat bervariasi. Oh, iya, iya, betul. Oke, yang tadi sudah dibahas juga, ya. Jadi, banyak, ya, Bu. Karena profil dari setelah lulus itu pun juga mereka bisa melanjutkan dari bidang studi atau profesi yang selama ini sudah digelutin, ya, Bu, ya. Tetap, ya. Iya, betul. Betul. Oke, iya, iya. Terus, yang membedakan mungkin, Bu, kalau di doktoral itu, misalnya, nih, mereka kan pasti dari beberapa bidang keilmuan yang berbeda. Ada yang harus disamakan untuk bisa melanjutkan dokter ini dengan smooth, gitu, nggak, Bu? Atau ada satu, misalnya, nih, kalau kita ambil di kedokteran, kan, harus dari biologi, misalnya, kayak gitu, ya. Atau dari mana, seperti itu. Kalau yang ini ada hal-hal yang mungkin harus jadi pembekalan supaya bisa lebih fokus, bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang diberikan, begitu. Ada nggak, Bu, atau bisa langsung. Oke, baik. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa perkuliahan di tahun pertama itu termasuk upaya kami untuk membekali mahasiswa dengan teori-teori dasar. Teori-teori dasar terkait dengan pembangunan, seperti itu. Jadi itu, apa namanya, selain teori, juga mata kuliah alat, ya. Seperti eget writing, dan juga metodologi penelitian, itu kamu berikan pada tahun pertama. Supaya mahasiswa punya pemahaman dulu tentang aspek-aspek yang terkait dengan kajian pembangunan, seperti itu. Jadi itu upaya kami untuk menyamakan persepsi dari mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang tadi. Istilahnya nggak pakai matrikulasi, ya, Bu, biasanya, ya? Kalau di dokter. Tidak. Tidak. Tidak ada matrikulasi. Tidak ada, karena memang ini namanya interdisiplin, Gensoli, ya. Jadi untuk Anda yang tertarik, ini menurut saya sangat asik, sih. Kayak yang terbuka banget, ya, bidang keilmuan ini, studi lanjut keilmuan ini, ya. Karena apa yang sudah kita tempuh beberapa waktu sebelumnya ini, kepingin studi lanjut. Aduh, harus kan biasanya kita milihkan harus apa namanya, satu jalur, kayak gitu, kan. Tapi ini kita bisa dapetin gelarnya, tapi juga ilmunya bisa diterapin di keilmuan yang sudah kita tempuh beberapa waktu sebelumnya. Gitu, ya, Bu. Iya. Baik. Bu, Titi, kalau disampaikan, nih, yang paling menarik di dokter ini apa, sih, Bu? Biasanya kalau teman mahasiswa yang sudah bergabung, mereka lebih tertarik, mereka tertarik di sini karena apa biasanya? Kalau wawancara kan biasanya ngobrol, ya, kayak gitu biasanya mereka, beliau-beliau itu menyampaikannya seperti apa, mengapa masuk, kayak gitu, apa yang itu, yang menarik minat mereka. Oke, terima kasih. Jadi, menurut saya yang menarik untuk mereka ya, tadi ya, tentang pendekatan interdisipliner tadi. Karena menurut saya itu pendekatan yang berbeda yang kami tawarkan begitu ketimbang di program-program studi yang lain. Jadi, melihat pembangunan itu secara holistik, secara utuh, begitu ya. Jadi, tidak hanya dari satu perspektif saja. Saya kira itu hal yang menarik untuk mahasiswa. Selain itu juga mungkin atmosfer, ya, atmosfer akademik kami di sini. Jadi, kami sebagai dosen-dosen di sini tidak menjaga jarak seperti, apa, hirarkis gitu ya dengan mahasiswa. Jadi, kami bisa berinteraksi secara nyaman gitu dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Saya kira itu salah satu hal yang juga menarik. Dan, ada fleksibilitas di situ. Fleksibilitas dalam arti, ya, kami melihat mahasiswa sebagai partner. Bukan sebagai murid yang harus diajarkan sesuatu, begitu. Saya kira itu ya, di kami. Ya, menarik sih. Karena memang pengajar itu sudah belajar duluan gitu ya, Bu. Apalagi di, apa namanya, sekarang ini di era yang teknologinya maju banget, internet ya, Bu. Kadang juga kan menyikapinya bisa jadi yang kita ajar itu mereka bisa lebih tahu. Nah, ini mungkin pengajarnya ini bisa sharing. Karena kemungkinan juga sudah mengajar duluan apa yang dilewatin. Berbagi pengalaman, Ibu. Lebih berbagi pengalaman. Maka disebut dengan partner itu tadi. Kalau tim pembelajarannya gimana, Bu? Tatap muka atau seperti apa? Ada tatap muka, tapi juga ada yang online. Jadi, mahasiswa kalau misalnya dalam, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi, dalam satu tahun itu tiga kali hadir di kampus. Untuk kemuan yang intensif, itu selama kurang lebih satu minggu. Jadi, sisa waktunya itu kita melakukan tatap muka melalui online. Secara online, seperti itu. Jadi, tetapi tetap mahasiswa perlu ya datang ke kampus. Karena beda ya, pertemuan online dengan tatap muka langsung itu punya efek juga. Berdasarkan pengalaman kami selama ini. Betul. Kalau online itu memang terbatas ya, Bu. Kalau tatap muka itu ada aja hal-hal yang tertinggal. Kemungkinan bisa ingat kembali. Karena, oh ya, masih lumayan. Kayak gitu kalau online itu terbatasnya terburu-buru. Kemudian kita, ya, kelupaan gitu kan. Bisa mungkin. Tapi yang menguntungkan mereka yang sibuk dengan, bahkan dengan jarak juga ya, Bu. Mereka tetap bisa mengambil studi ini gitu ya. Yang keuntungannya, profit dari online itu memang seperti itu sih. Soalnya, Anda ada di tempat, sembari masih melanjutkan pekerjaan kemungkinan. Tapi Anda juga bisa mendapatkan ilmunya. Ini yang menarik. Separat. Sistem pembelajarannya seperti itu. Oke. Lagi nih, Bu. Nah, program kerjasama internasional, Bu. Maupun nasional yang mungkin dimiliki oleh DSP. Yang bisa dibagikan. Kalau nasional itu kami banyak bekerjasama dengan Pemda. Jadi kami, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur dan juga Kalimantan. Jadi untuk wilayah-wilayah Timur dan Kalimantan itu yang nasional. Selain juga dengan gereja ya, tentunya. Karena kami Universitas Kristen yang didukung oleh sejumlah gereja-gereja juga. Sehingga kami punya jejaring dengan sinode-sinode dan juga Pemda. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian untuk jejaring internasional, itu kami kebanyakan itu kami punya kontak dengan akademisi dari berbagai negara. Khususnya dari Eropa dan juga dari Australia. Dan juga dari Amerika enggak terlalu banyak sih. Karena memang itu terkait dengan latar belakang studi dari dosen-dosen yang kerja di tempat kami. Seperti itu. Oke. Kerjasamanya. Tapi banyak juga sih, Bu. Karena itu juga jadi menarik mahasiswa juga. Karena dengan jejaring semacam itu. Oke. Berikutnya, Gun Somli ya bisa tahu informasi ini. Menarik karena ada kerjasama dengan internasional dan nasional. Program internasional yang ditawarkan oleh DSP. Oke. Saat ini kami punya dua program internasional. Jadi, International Master Class. Itu yang selalu kami selenggarakan secara rutin. Itu adalah Human Origin Heritage. Itu sebuah kegiatan. TAN Field School. Jadi, sekolah lapangan. Yang kami kerja selenggarakan bersama satu lembaga pendidikan di Perancis. itu mengenai warisan dunia dan pembangunan komunitas. Seperti itu. Jadi, itu sudah kami selenggarakan setiap tahun dari tahun 2018. Biayanya juga gratis untuk mahasiswa kita. Dan itu semua didukung oleh pembiayaan dari Erasmus Mundus. Jadi, pendanaan dari Eropa. Kami sudah menyelenggarakan dari tahun 2018. Dan tahun ini akan ada lagi di akhir April sampai dengan Mei. Programnya selama dua minggu. Dua sampai tiga minggu biasanya. Jadi, mahasiswa internasional akan datang ke Salatiga. Lalu, kemudian kami juga akan membawa mereka ke beberapa site, situs. Seperti sangiran, kemudian juga semedo itu di daerah wilayah tegal. Seperti itu. Untuk berinteraksi dengan masyarakat. Juga mengumpulkan semacam data. Data observasi maupun pewancara singkat. Seperti itu. Dan juga ada perkuliahan di sini. Yang diadakan dan menghadirkan beberapa profesor bagian dari Perancis dan juga dari Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sejak tahun yang lalu, itu kami punya field school untuk sustainable development. Kami selenggarakan bersama Sydney University dari Australia. Seperti itu. Jadi, tahun ini juga akan ada lagi di bulan Juni. Jadi, kami cukup padat dengan kegiatan-kegiatan internasional. Selain itu, mahasiswa kami juga bisa mengikuti conference atau seminar internasional. Tahun lalu itu ada yang ke Australia. Empat mahasiswa kami. Dan juga mengikuti semacam pelatihan academic writing yang diselenggarakan oleh National University of Singapore. Dan semuanya kami dukung sepenuhnya kalau mahasiswa ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik internasional semacam ini. Wah, ini pengayaannya banyak banget nih. Kalau bisa bergabung itu enak dengerin tuh, aduh enak banget gitu ya. Itu kan ada yang suka menulis gitu ya. Bahkan yang belum suka itu kan, bisa belajar berlatih ya. Karena begitu kita berlatih menulis. Nanti kayaknya nggak bisa berhenti ya, Bu Titi ya. Iya. Karena kalau berhenti tuh nanti kita mesti belajar lagi. Begitu sudah suka menulis, digas aja terus. Dilatih ya. Dilatih semakin naik, semakin naik ya. Tadi sudah ada metodologi penelitian itu. Apalagi yang lanjutan, wah itu asik banget. Tadi Bu Titi juga sempat mention di Singapura juga diadakan ya. Pelatihan menulis, wah itu asik banget loh ya. Siapa tahu bisa dapat, apa namanya, menemukan cara-cara praktis supaya dapat referensi dengan baik, dengan cepat gitu ya, Bu. Karena waktu menulis, apalagi desertasi itu kan dibutuhkan referensi yang cukup banyak dan padat di setiap katanya gitu ya. Itu, wah pasti kalau ada pelatihan menulis ini, excited banget buat Anda ya yang sedang menulis. Ini menarik pengayaannya, Bu. Luar biasa sekali karena mendatangkan. Beliau-beliau tuh datang bersama dengan mahasiswa yang juga dihadirkan di Indonesia berarti ya, Bu. Di salah tiga tepatnya. Yang program Human Originarity itu iya. Dan juga yang dari situ juga demikian. Jadi akan didampingi oleh dosen dari sana. Dan nanti penyelenggaraan kelasnya itu kolaboratif mereka dan kami di sini. Selain juga mendatangkan sejumlah pakar atau akademisi dari berbagai lembaga di Indonesia juga. Seperti itu. Oke, well. Bu Titi tadi sempat mention desa Sangiran ya? Dan satu desa lagi? Itu apakah salah satu contoh desa binaan yang sudah didampingi dalam hal pembangunan? Iya, untuk Sangiran memang kami punya relasi yang cukup spesial begitu ya. Jadi ada dosen kami yang khususnya terkait dengan penggalian situs arkeologi. Itu memang menakuni pekerjaan-pekerjaan arkeologis di wilayah ini. Di Sangiran dan juga di Semedo. Semedo itu satu situs yang terletak di wilayah Tegal. Seperti itu. Kemudian untuk program yang dengan USID atau University of Sydney yang dari Australia. Itu kami baru merintis tahun yang lalu. Itu ada khusus untuk wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan. Kalau yang tahun lalu itu temanya mengenai perubahan iklim. Jadi kami menjalin kerjasama dengan satu wilayah kampung di Semarang yang terdampak oleh rob dan banjir. Karena kan itu juga sangat terkait dengan perubahan iklim begitu. Dan juga memilih satu desa yang di lereng matahabu untuk juga menjadi satu site yang kami ajak kerjasama untuk penyelenggaraan build school bersama Sydney University tadi. Sekali lagi sangat menarik pembangunan kalau kita kaitkan dengan heritage. Itu waduh, itu bakalan luas banget-banyak sekali hal-hal yang berpotensi untuk dibangun ya Bu. Jadi Bu Titi apalagi sempat sebut arkeolog. Waduh, saya mengaitkan dengan supaya sejarah itu nggak akan ada matinya ya Bu. Begitu kita temukan sahaja, kita bisa bangun informasinya, sejarahnya. Begitu ya Bu Titi ya. Karena kadang kalau sampai dengan detik ini kemungkinan juga masih banyak yang belum ditemukan. Padahal itu part of history gitu ya, bagian dari sejarah. Tapi kita belum sempat bukukan, belum sempat informasikan kepada masyarakat. Sementara masih banyak juga yang butuh informasi itu. Begitu ya Bu? Ini menarik banget loh. Iya, kalau saya tiba-tiba saya berpikiran seperti itu. Iya loh, kalau misalnya di luar sana banyak sekali loh. Itu sejarah-sejarah yang belum dibangun, yang belum terinformasikan mungkin secara historical gitu kan. Itu bisa dibangun dari studi ini. Wah, menarik. Oke, jadi Sangiran adalah salah satu hubungan yang khusus karena memang sempat didampingi ya Bu. Pembangunan boleh diinformasikan apa yang dibangun di sana Bu? Banyak ya? Sebetulnya kami tidak, artinya itu sebagai site untuk kami melakukan research, tetapi juga pengabdian masyarakat begitu ya. Jadi kami memberikan pendampingan untuk masyarakat supaya mereka lebih mandiri, begitu. Dan juga kami, apa namanya, semacam membantu, mendukung mereka untuk menentukan apa yang baik untuk mereka ketika mereka hidup di satu situs warisan budaya kurba, begitu kan. Di situ kan banyak ditemukan fosil, kemudian Sangiran sendiri sudah ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO. Tentu ada sangat banyak batasan di mana masyarakat tidak dengan mudah bisa mengakses lahan-lahan yang ada di sana. Sehingga kami mencoba untuk membantu mereka bagaimana memikirkan alternatif, mata pencarian alternatif yang mereka bisa upayakan tanpa harus merusak situs-situs yang ada. Jadi itu yang sedang kami upayakan. Itu bukan perjalanan yang mudah. Dan kami baru memulai dengan program-program tersebut. Yes, memang harus dimulai dengan apa namanya, tidak mudah ya Bu, tetapi dimulai dengan optimis. Itu pasti ada jalannya, karena memang visinya itu tujuannya adalah membantu ya Bu. Menolong masyarakat setempat, mendapatkan mata pencarian baru tanpa merusak heritage atau area-area yang sudah dilindungi seperti itu. Oke, Bu Titi ini hal yang tidak kalah penting, bahkan ini jadi hal yang krusial nih. Pertanyaan ini apa namanya? Dosen pengajar, rata-rata lulusan dari mana? Nah, silakan Bu. Wah, dosen pengajar ini di tempat kami bervariasi sekali. Selain dosen-dosen yang lulusan dari sini, dari Indonesia, ada juga yang dari Belanda, dari Inggris, dari Australia, juga dari Singapura. Jadi, kami datang dari berbagai latar belakang dan juga tradisi pembelajaran yang berbeda-beda. Tetapi kami banyak berdiskusi, banyak belajar satu dari yang lain. Dan itu saya kira bisa memperkaya mahasiswa dengan berbagai pilihan, pendekatan gitu ya. Ya, betul. Ini luar biasa sekali sih, Gensoli ya, kalau Anda senang ya, senang belajar. Ini akan sangat menolong Anda. Nggak cuma terhubung dengan orang-orang luar biasa, yang notabene lulusan dari luar. Tetapi banyak hal pengayaan yang bisa Anda dapat, pengayaan ilmu, tambahan-tambahan yang mungkin, oh, kayak jadi tambahan lah, tambahan ilmu. Dari ilmu secara khusus yang didapatkan di dokter studi pembangunan seperti itu. Ya, lulusannya macem-macem ya, sama dengan mahasiswanya juga, interdisiplinnya ya. Tapi lulusannya juga banyak dari luar dan dalam negeri. Baik. Bu Titi, ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Saya pembelajaran sudah, kemudian dosen, terus kemudian waktu tempuh, waktu studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa sudah, kemudian juga sistem A. Ini yang nggak kalah penting, Bu. Biasanya kalau kita ngomongin belajar itu biasanya ke biaya ya. Mungkin kalau biaya, silakan, Bu. Oke, saya harus lihat kepean nih kalau biaya. Boleh, Bu. Atau nanti informasinya bisa ngobrol waktu wawancara juga bisa ya, Bu. Jadi, kalau ini saya sudah pegang brosur di sini. Total biaya kuliah untuk 4 tahun itu Rp108 juta. Tetapi tidak dibayar sekaligus ya. Jadi, bisa dibayarkan setiap semesternya. Jadi, tahun pertama dan tahun kedua itu per semesternya Rp12 juta. Satu tahun kan kami ada tiga semester. Jadi, semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Kemudian, tahun ketiga dan tahun keempat itu per semesternya Rp6 juta. Jadi, ini sebetulnya paket ya, bukan biaya per semester. Karena kami tidak hitung SKS, tetapi paket. Total pembiayaannya Rp108 juta yang kemudian dibagi pembayarannya dalam 4 tahun itu. Seperti itu. Oke. Ini di, apa namanya, termasuk terhitung paket. Karena bisa disebutkan tadi nominal ya. Total dari biaya yang harus Anda sediakan. Tetapi tidak dibayar sekaligus ya. Seperti itu. Oke. Ibu, ini ada satu pertanyaan ini. Kalau sudah lama tidak belajar dan ingin belajar. Oke. Sudah lama tidak, sudah tidak kuliah lama gitu maksudnya ya. Sudah lama tidak kuliah dan ingin kembali belajar. Itu pasti kan agak kikuk nih. Katanya begitu. Nanti bagaimana, Bu? Boleh di... Iya. Sebetulnya tidak masalah. Seperti tadi saya katakan, kami kan juga ingin belajar dari mahasiswa kami juga. Jadi, kami melihat mahasiswa sebagai partner. Jadi, kami tidak ingin menjadi momok untuk mahasiswa yang ingin belajar lagi begitu ya. Karena kami juga sudah punya pengalaman yang tidak pendek. Program ini sudah berdiri dari tahun 2004. Jadi, kami sudah sangat berpengalaman menangani pembelajar dewasa. Jadi, mereka yang belajar di program doktoral itu kan rata-rata sudah bekerja dan apa namanya, sudah punya pengalaman lama, tetapi mungkin di bangku kuliah sudah lama ditinggalkan, tetapi tentu sangat mungkin untuk di, ini ya, maksudnya untuk kembali belajar. Jadi, kami tentu akan mendampingi sebaik mungkin gitu, sepenuh hati. Iya. Ini menarik sekali ya. Terus, lagi. Bu, batas usia. Batas usia bottom and up mungkin. Ada nggak? Batas usia tidak ada. Tidak ada batas usia. Kami pernah punya mahasiswa S3 yang umurnya sudah 70 tahun. Wow. Jadi, mahasiswa menanggalkan belajar. Bisa selesai dengan tepat waktu, Ibu? Nah, itu kalau masalah tepat waktu itu agak sulit. Kebanyakan sulit, tapi sebetulnya itu masalah disiplin. Oh, lebih ke disiplin. Jadi, kalau menurut saya, apa namanya, untuk tahun ajaran baru nanti kami sudah membuat semacam, apa namanya, milestone ya. Urutan kapan mahasiswa harus melakukan apa, itu kami berdasarkan pengalaman selama ini, itu kami membuatnya lebih ketat begitu. Jadi, kami akan mendorong mahasiswa untuk mengikuti jadwal yang kami sudah tetapkan. Jadi, ini kan juga ada pertanyaan ya, ada tips dan trik untuk mahasiswa dokter agar bisa lulus tepat waktu. Nah, ini pendampingannya, how, Bu? Ya, karena mahasiswa tuh sebenarnya butuh itu loh, Bu. Kadang kan Anda tuh, sudah berangkat, malas awak, sudah waktunya nulis, kayaknya sudah lah. Tidak usah gelar, yang penting belajar. Karena ada yang mikir begitu juga kan. Karena butuh asal dengan bagaimana menulis, bagaimana penelitian, apalagi desertasi nih. Ibu, Titi mungkin punya tips dan triknya. Buat mahasiswa. Jadi, ya mahasiswa menulis itu kan bukan pekerjaan yang mudah, jadi harus disiplin ya menurut saya. Jadi, harus ada waktu, harus bisa meluangkan waktu untuk menulis. Jadi, di tengah-tengah pekerjaan saya tahu persis tantangannya, tetapi setiap hari itu harus ada alokasi waktu untuk menulis. Kalau sudah memutuskan untuk belajar di program doktoral, itu kita harus komitmen untuk meluangkan waktu menulis. Karena kalau sudah lama ditinggal, kadang-kadang mahasiswa kan seperti itu ya. Ditinggal, lalu kembali lagi itu, itu pasti berat sekali. Jadi, kalau konsisten menulis, diskusi dengan pemimbing, saya kira tidak mustahil mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Jadi, harus disiplin ya. Tips-nya adalah disiplin menulis, disiplin berkontak dengan para pembimbing, dan juga disiplin menghadiri kegiatan-kegiatan workshop yang kami selenggarakan. Itu semua akan sangat membantu mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Ini luar biasa loh, karena mapping-nya kayaknya sudah dibuat dulu sama dosanya juga ya Bu ya. Bagaimana sekian waktu sudah harus melakukan ini, kayak gitu kan sudah di-mapping sama. Ini helpful loh, Gunsongli ya. Anda sebagai mahasiswanya itu sebenarnya sudah enak ikut track-nya aja gitu ya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Ini menarik. Jadi banyak yang sudah. Pendampingannya. Saya jadi ingat ini sangat berbeda dengan dosan-dosen yang dulu ya Bu, jaman-jaman kapal gitu. Dosannya susah dicari, tungguin sampai ngantuk-ngantuk di depan, terus lewat belakang. Ini sudah nggak ada kayak gitu ya Bu. Kayaknya dosan sekarang itu sudah yang bersahabat banget, jadi teman baik. Para mahasiswa begitu. Kalau Ibu Titi ingat era ini berubah dari kapan ya Bu? Di tempat kami, saya kira tidak pernah berubah ya. Dari dulu memang kultur UKSW seperti itu, dan itu kami terapkan di program doktoral juga, untuk pembelajar dewasa begitu ya. Jadi saya kira tidak ada hal yang baru buat kami, karena itu memang sudah menjadi tradisi dan kultur akademik di tempat kami begitu. Jadi apa namanya, bahkan kalau mahasiswa menghilang beberapa lama, itu dosen akan WA nanya, kok lama tidak mengumpulkan tugasnya atau komitmen yang sudah dijanjikan gitu kan. Jadi kadang-kadang dosen juga chat WA ke mahasiswa menanyakan progres, penulisan proposal, penulisan laporan lapangan, misalnya seperti itu. Betul-betul. Ini sering kami dengar sih, karena ketika kerjasama dengan UKSW selalu kan ngobrol sama dosennya. Kalau dengerin tuh keren ya, dosennya yang cari, dosennya yang tanya apa kabar. Iya. Seharusnya mahasiswanya tuh jadi melt gitu ya. Ya saya yang bukan mahasiswa UKSW itu jadi kayak melt banget ya, ampun dosenku baik sekali sih gitu. Iya. Padahal kan tugasnya itu nggak sedikit. Gimana kalau dosen kita ngerti ya buahnya, kita harus dikerjakan. Belum juga mikir hal lain selain belajar dan mengajar gitu ya. Tetapi ini tetap diluangkan. Saya dengar nggak cuma satu dua dosen, tetapi rata-rata karena Bu Titi tadi mention ya, ini jadi satu hal yang jadi kultur ya. Hei di kaget, ternyata dari 2004 ya Bu, sudah 20 tahun loh sampai dengan saat ini. Wah kalau kayak gini mah, sudah pengalaman pakai banget nih. 20 tahun itu sudah lebih dari seorang remaja. Iya betul, sudah menjelang usia dewasa ya. Sudah matang ya, sudah adult ini ya. 20 tahun luar biasa sekali. Jadi kayak yang mau belok kemana itu sudah bisa aja punya tip striknya ya. Seorang pembelajar dewasa. Ya sesuka dengan vokap yang digunakan Bu Titi. Pembelajar dewasa. Jadi memang dokter itu kan gelar yang dimaui oleh seorang yang dewasa ya Bu. Jadi mungkin Anda adalah selalu lulus S1, langsung S2, dan langsung belajar. Anda sudah memutuskan sesuatu yang belajar atau studi lanjut itu adalah keputusan seorang dewasa juga sih. Makanya disebut pembelajar dewasa. Oke, tip striknya berarti tetap tadi ya Bu, tetap namanya rajin. Disiplin gitu ya Bu, disiplin. Terus lagi supaya lulus on time intinya begitu. Tapi rata-rata di doktoral sendiri yang on time berapa nih Bu? Persentasenya lebih sedikit, lebih banyak begitu? Sejauh ini sih memang tidak terlalu banyak ya. Persentasenya mungkin sekitar 40 persen mungkin. Tetapi untuk tahun ajaran baru nanti kan kami juga sudah membuat pendekatan terobosan di mana kalau selama ini workshop-workshop itu kami selenggarakan tujuannya adalah memberikan pendampingan yang belum terintegrasi dengan kurikulum, untuk mulai tahun ajaran baru nanti itu sudah akan diintegrasikan dalam kurikulum. sehingga memang akan lebih teratur begitu ya. Jadi itu sudah menjadi semacam kewajiban untuk mahasiswa hadir di workshop. Kemudian lebih mudah untuk kami memonitor juga ketika ada yang gagal hadir di workshop seperti itu. Jadi itu semoga itu bisa lebih memacu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Seperti itu. Oke, ya ya. Baik, ini sangat luar biasa sekali. Memang keragaman dari bidang studi yang masuk belajar di sini ini juga banyak. Maka juga memang itu rata-rata bukan karena disiplin atau karena waktu nih, Bu, biasanya. Treatmentnya gimana sih, Bu? Misalnya mereka lambat gitu juga tetap ya pendampingannya, Bu. Ya, tetap. Jadi kami juga dari dosen-dosen juga proaktif untuk mengontak mahasiswanya. Dari program studi juga demikian. Jadi ada peringatan-peringatan. Kalau mengingatkan mereka sudah sampai tahap ini atau mereka masih kurang. Maksudnya kalau sudah masuk tahun kedua, tetapi kalau belum menyiapkan proposal atau belum turun ke lapangan, itu kami akan kejar gitu ya. Selain pemimpin juga di program studi juga melakukan monitoring. Seperti itu. Ini yang menarik sih, Guns Oli ya. Karena memang sebenarnya kelulusan itu bukan hanya keinginan dari para mahasiswa. Tapi justru dosen itu menginginkan, pertama yang menginginkan mahasiswanya lulus itu ternyata dosen. Jadi efek banget ya untuk menolong, membimbing. Bahkan ini nggak cuma dosen pembimbingnya aja yang mengejar, tetapi juga di prodinya ya, Bu. Ya, betul. Bu Titi mungkin dari yang kenal. Bu Titi karena ngajar sudah dari awal di dokter studi pembangunan ini, Bu. Ya, saya mulai gabung dengan program doktoral itu sejak 2010. Setelah saya lulus program doktor. Ibu, seni lulus dari mana, Ibu Titi? Saya lulus dari Belanda. Jadi S2 dan S3 saya dari Belanda. Bidang kajian saya parisata. Jadi parisata menjadi salah satu konsentrasi juga di program studi kami. Karena ada tiga pengajar yang fokus di kajian parisata. Itu keren. Kalau lingkungan lagi dari Belanda ya, Bu. Titi ya? Ya. Saya sendiri lulusan dari Belanda. Kemudian dua rekan yang lain. Satu lulusan dari Inggris dan yang satu dari Australia. Yang fokus di parisata. Ya, ya. Kalau lingkungan, hukum dan lingkungan itu di Belanda memang wow banget ya. Itu ketat banget juga banyak yang diteliti di sana ya. Lingkungannya luar biasa. Ibu, Titi mungkin karena sudah cukup lama juga di sana ya. Banyak mendampingi mahasiswa yang telah lulus mencapai gelar yang mereka rindukan ya. Karena mereka juga sudah kayak yang pay attention ya. Membayar harga untuk lulusan itu. Ada beberapa mahasiswa mungkin ya. Bukan mungkin yang sudah Bu Titi kenal dan mereka itu punya satu pendudukan tertentu di masyarakat atau di bidang pekerjaan mereka. Ada dosen dari Uncet. Beberapa dosen dari Universitas Jendrawasi di Papua. Kemudian cukup banyak yang dari Sumba dan juga dari Kupang, NTT. Seperti itu. Oh justru banyak dari daerah ya. Karena mereka juga pengen ngembangun ya. Iya, jadi memang kami kebanyakan mahasiswanya sejauh ini selainnya dari Jawa itu kebanyakan dari wilayah Indonesia Timur. Karena itu kan juga bagian dari satu tradisi KSW juga ya. Yang sejak awal memang memberikan perhatian khusus pada masyarakat di wilayah Timur Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masuk-masyarakat dari wilayah lain tentunya ya. Seperti itu. Betul, betul. Di sana itu Indonesia Mini juga. Iya, betul. Benar banget di UKSW. Emang sih beberapa kampus memang sekarang itu didesain dengan sangat luar biasa. Mereka seperti kayak rumah sendiri. Jadi sekolah itu besar banget, rimbun, gak kayak sekolahan sih. Lebih menyenangkan sekali. Jadi kalau istirahat itu banyak corner yang bisa dimanfaatkan untuk ngumpul, diskusi gitu ya Bu. Masuk aja, kayak capek banget kan. Besar banget. Tapi gak capek karena suasananya itu adem banget ya. Iya, betul. Indonesia Mini. Sampai sekarang masih disebut Indonesia Mini di sana ya Bu ya? Masih, masih. Oke, jadi banyak sekali mereka juga yang di pemerintahan ya Bu. Seperti tagline-nya juga tagline dari FID ya. Bahwa act locally, reach globally gitu ya. Jadi banyak ya ketika mereka sudah lulus menyelesaikan itu mereka bisa menduduki satu tempat-tempat tertentu yang baik lah ya. Yang memang berperfaat buat masyarakat itu. Oke. Masih ada yang ingin disampaikan untuk good news family semua terkait fakultas interdisiplin terutama adalah dokter studi pembangunan. Cukup saya kira ya Mbak ya, sudah banyak informasi yang kami berikan. Kalau ingin menanyakan lebih jauh, boleh kontak kami di fakultas interdisiplin. Ya, baik. Bu Titi boleh berikan pesan semangat sebagai closing statement buat kami semua yang bersama dengan good news family, yang bersama dengan kita di siang hari ini. Oke, kami menunggu kabar baik dari teman-teman yang mungkin dengan berita yang kami sudah sampaikan itu semakin memotivasi teman-teman untuk melanjutkan ke studi dan kalau memungkinkan juga ke UKSW, ke program dokter studi pembangunan kami. Terima kasih. Baik, oke. Gunsoli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat. Bersyukur karena internetnya sangat bersahabat ya. Bu Titi, terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Paneli, saya Indi dan juga Ibu Titi. Titi Sisiwawadi Prabowo. Ya, untuk good news FM, bisa nanti good news for you at 94.9 good news FM. Good news for the family. God bless.